Hai guys, hari ini aku ingin menceritakan Yunus di perut ikan Yunus disuruh ala untuk ke kota Niniwe Yunus tetapi tidak mau Karena kata dia kota Niniwe itu jahat Bagi dia, bagi dia tidak boleh diampuni Dan dia pergi membeli tiket ketarsis Dan dia memakai perahu Tiba-tiba di perjalanan ada badai besar Mereka langsung membuang makanan, minuman, dan lain-lain Dan ternyata tidak bisa Akhirnya Yunus suruh menenggelamkan teman-temannya Teman-temannya ragu Yaudah Yunus menenggelamkan diri sendiri Tiba-tiba Yunus tiba-tiba badai berhenti Terus Yunus dimakan hidup-hidup Terus tiga hari kemudian Yunus dimuntahkan Ke kota Niniwe Dan Yunus Dan Yunus membicarakan perintah ala Supaya orang-orang kota Niniwe bertobat Biar tidak dihukum ala Dan ya teman-teman Makasih Dan ya teman-teman